Seorang pemuda nekat merampas sebuah telepon genggam dan satu unit sepeda motor milik seorang wanita di depan minimarket di kota Bandar Lampung. Naas, aksi kejahatannya keberkauan warga yang sedang melintas di lokasi kejadian, pelaku pun babak belur di Hajar Masa. Inilah detik-detik video seorang pelaku penjamretan bernama Alek, 32 tahun, merupakan warga Wonosobotang Gamus, di Hajar Masa di Jalan Sisinga Maraja, Kelurahan Kelapa Tiga Permai, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Pelaku dihajar Masa karena nekat menjamret sebuah telepon genggam dan sepeda motor. Bukan untung malah buntung, usai kabur membawa sepeda motor dan telepon genggam milik korban, pemuda itu dikejar Masa dan tertangkap. Korban mengatakan kejadiannya sangat cepat, namun karena keadaan sekitar cukup ramai pelaku berhasil diamankan. Kronologinya itu jadi saya kan lagi bungkus minyak, karena lagi bungkus minyak, Nah terus tuh si anak ini nangis, ngadu mama jambil oom, tapi sambil nangis-nangis. Cuma dia tuh sempat kabur, cuman sempat dihalangi nama parkir itu kan, parkir apa Maret, gagal. Mau diserepet motor juga gagal. Akhirnya diserepet mobil merah itu. Langsung dia jatuh, langsung ditangkep warga gitu. Cuma dari kesaksian yang liat, liat itu dari parkir itu, emang dia ini dari pagi katanya udah muter-muter sini aja, kata mikirnya mau belanja, kata-kata kan gitu. Jadi langsung ngerampas? Enggak, dia ngambilnya tuh bukan dari langsung depan warung om. Dari samping itu ada, apa sih namanya, pagar busi. Itu bukan dari pintu utama warung, bukan dari samping. Jadi dia tuh masuk ke gerbang gitu, dari itu dia ngangin tangan gitu kan, sini dia HP-nya, sini dia HP-nya katanya. Sama anak temen aku tuh, gak boleh, itu mau diambil HP-nya sama om katanya kan, sama yang temennya itu. Jadi posisi HP itu dipegang anak ya? Iya. Pelaku babak belur dihajar masa karena petugas dari Polsek Tanjung Karangbarat terlambat datang untuk mengamankan pelaku. Di Kota Bandar Lampung, Putri Purnama, Metro TV Lampung. Terima kasih.